Hai guys, jumpa lagi bersama aku Anissa dan kali ini kita akan ngebahas topik yang gak kalah menarik seperti sebelumnya yaitu The Dark Ages Part 4. Yuk tunggu apa lagi upgrade penawaran kamu di at now, at send knowledge. Bangsa Viking yang terkenal sebagai pejuang legendaris Denmark menonjol sebagai salah satu kelompok paling biadab dan misterius pada awal abad pertemahan nih guys. Mereka tidak hanya merupakan musuh yang berbahaya tetapi juga penjelajah yang penuh rasa ingin tahu. Nah, bangsa Viking ini memiliki hubungan yang kompleks dengan penyebaran agama Kristen di Eropa loh. Pada awalnya bangsa Viking merupakan musuh keras agama Kristen dan sering menjarah biara-biara dan gereja-gereja Kristen seperti biara Lindisfarne atau di wilayah lain yang mereka serang. Mereka tidak terlalu memperdulikan kesucian agama Kristen dan menggunakan keganasan untuk mencapai tujuan penjarahan dan penaklukan teritorial. Namun, seiring berjalannya waktu, terutama setelah beberapa abad berhadapan dengan agama Kristen, beberapa bangsa Viking mulai menerima agama Kristen. Bangsa Viking terkenal karena kekejamannya, kecenderungan untuk merampok, dan keberanian mereka dalam menafigasi laut utara untuk menyerang desa-desa yang dapat mereka jarah. Namun guys, mereka bukan hanya penjajah yang mengandalkan kekerasan nih. Mereka juga merupakan petani, pembangun, pelaut, dan penjelajah yang ujung. Dengan kapal-kapal panjang mereka, mereka menjelajahi lautan yang luas dan menemukan wilayah yang jauh sebelum bangsa Eropa lainnya. Zaman Viking berlangsung dari sekitar tahun 790 Masehi hingga 1066 Masehi, di mana mereka mengumpulkan kekayaan, kekuasaan, dan wilayah serta mengembangkan masyarakat mereka sendiri dengan kebudayaan dan mitologi yang kaya. Walaupun dikenal dengan karakter-karakter berwarna seperti Eric Blodax, Bejon Ironside, Ragnar Lodbrok, dan yang lainnya, bangsa Viking tidak terikat pada suatu negara atau pemerintahan pusat. Mereka berasal dari wilayah Skandinavia dan berbicara dalam bahasa yang sama. Meskipun mereka berpetualang dan menyerang negeri-negeri asing, mereka tidak membangun kerajaan yang kohesif seperti Romawi. Bangsa Viking menorehkan petualangan mereka dalam saga dan kronik yang membentuk warisan cerita lisan yang kaya. Dalam petualangannya, mereka menemukan kekayaan budaya Eropa yang siap untuk mereka eksplorasi. Pada tahun 793 Masehi, serangan Viking terhadap biara Lindisfarne di Inggris menjadi awal dari zaman Viking. Serangan tersebut menandai awal ketertarikan Viking terhadap penjarahan dan kekayaan yang dapat mereka peroleh. Dalam cerita-cerita Viking, sosok Ragnar Lodbrok menjadi pusat perdebatan di kalangan sejarawan. Meskipun beberapa sejarawan tidak yakin keberadaannya, Lodbrok dianggap sebagai simbol prajerit Viking dengan reputasi yang kuat. Lodbrok dikenal karena penjarahannya terhadap gereja dan biara serta kemungkinan serangannya terhadap Paris. Namun guys, kisahnya berakhir dengan kematian yang kontroversial yang menimbulkan kemarahan putranya, Ivar the Bomeless. Ivar yang juga menjadi tokoh penting dalam sejarah Viking, memimpin invasi besar-besaran ke Inggris pada tahun 865 dengan tujuan membangun pemukiman Viking di sana. Meskipun Ivar mencoba menjaga perdamaian di antara suku-suku di Inggris, ia juga menyebabkan kekacauan dengan membunuh raja-raja Inggris nih guys. Selain itu, putranya Lodbrok lainnya, Bejon Ironside, terkenal karena serangannya di Perancis, dan Spanyol serta penghubungan militerannya. Di Norwegia, Harold Fairhair menyatukan kerajaan-kerajaan Viking di bawah pemerintahannya meskipun pendapat tentangnya terbagi. Setelah kematiannya, putranya Eric Budax naik tahta dengan kekerasan dan pertumpahan darah. Di Selandia, kuadra Eagle Scallagrimson menetap dan melahirkan salah satu penyair Viking terbesar yang menulis tentang eksploitasi dan keberanian mereka. Sementara itu, di Denmark, Swinford Beard merebut tahta dan menyerang Inggris meskipun dia hanya menjadi raja untuk waktu yang singkat. Selama periode ini, agama Kristen mulai menyebar di antara orang Viking yang semula menyembah dewa-dewa pagan mereka. Ketika pedagang Viking mulai kehilangan bisnisnya karena pesaing Kristen, beberapa dari mereka menggunakan salib saat berbisnis dengan pedagang Kristen, tetapi kemudian kembali menggunakan palu Thor setelah transaksi selesai. Di Inggris, mereka berkonflik dengan Alfred Agung, namun akhirnya menemukan perdamaian dengan memahami nilai-nilai Kristen yang diterapkan oleh Alfred. Dengan berjalannya waktu, kekuatan militer dan kebijaksanaan Alfred meyakinkan bangsa Viking untuk berhenti berperang dan menjadi bagian dari masyarakat Inggris. Meskipun demikian guys, beberapa orang Viking seperti Olaf Tryggvesen sangat menerima agama Kristen. Setelah menyelesaikan misi penjarahan di Inggris pada tahun 1996, Olaf kembali ke Norwegia dan bergabung dengan pemberontakan melawan Jarl Hagen yang akhirnya berhasil dia kalahkan. Olaf kemudian naik atas bagi Raja Kristen pertama di Norwegia dan berusaha untuk memperkenalkan agama Kristen dengan cara yang keras, termasuk menggunakan intimidasi dan kekerasan. Tidak puas, hanya dengan mengubah Norwegia menjadi negara Kristen, Olaf juga mencoba menyebarkan agama Kristen ke Islandia dan Greenland. Namun upayanya terhambat oleh tantangan di sana karena dia tidak dapat menggunakan kekerasan untuk memaksakan keyakinan baru. Oleh karena itu, dia memanfaatkan Leif Eriksson yang merupakan putra dari Eric the Red. Olaf kala itu berhasil menyakinkan Leif untuk memeluk agama Kristen dan menyebarkan kepemikiman Viking di Islandia dan Greenland. Dalam misi ekspansinya ke seluruh dunia, Viking pernah mencapai tempat yang kemudian dikenal sebagai Amerika Utara, namun tidak mencoba menaklukkan atau menjelajahinya seperti menjelajah Eropa masa depan. Meskipun kebanyakan bangsa pada masa itu saling menyerang untuk memperoleh lebih banyak kekuasaan wilayah di Eropa, bangsa Viking lebih tertarik pada penjarahan dan menaklukkan teritorial. Mereka terkenal sebagai pelaut yang ganas, sering menyerang tetangga mereka di Inggris dan membawa kembali hasil jarahan ke rumah mereka di Denmark, Norwegia, dan Sweden. Bangsa Viking beroperasi layaknya sekelompok bandit yang terorganisir dengan baik nih guys, dengan cara menyerang yang bisa dianalogikan seperti sambaran petir. Meskipun mereka tidak pernah mencoba menguasai tempat-tempat yang mereka rampok, mereka berhasil menetap di beberapa tempat yang sering mereka serang. Nah gimana Sobat AdSense? Seru banget kan ceritanya? Jangan lupa untuk follow semua media sosial AdSense.id. Sampai jumpa di tema menarik di episode berikutnya. Salam Pintar! Sampai jumpa di video selanjutnya.